Culanaga Pendekar Sakti Jilid 24. Kepandayan Culiseng cukup tinggi, dia murid tokoh tangguh seperti Teng San Siansu dan beberapa tokoh persilatan lainnya, karenanya pemuda ini tak kenal takut. Begitu dia mengetahui ada tamu tak diundang yang berkunjung di depan jendelanya, dia tak segera berteriak memanggil orang-orangnya ataupun siang keanggioklin, melainkan membuka daun jendela dan melompat keluar dari jendela kamarnya itu untuk menangkap sendiri tamu tak diundang tersebut. Waktu Culiseng sudah berada di luar jendela kamarnya, dia melihat sesosok tubuh sedang melesat hendak pergi, maka dia meloncat lagi tinggi sekali sambil bentaknya, mau lari kemana kau tubuhnya seperti juga kilat cepatnya menubruk ke arah bayangan itu. Namun orang yang ditubruknya juga memiliki kepandayan tinggi, karena tubrukan Culiseng mengenai tempat kosong. Kalau kau mempunyai nyali, ayo ikut denganku. Tanda seru mengejek si pengemis tua itu untuk membakar hati dan perasaan Culiseng, dia juga sudah melesat pergi. Culiseng cerdik bukan main, jika saja pengemis itu berlari terus tanpa menantangnya, niscaya ia akan mengejarnya untuk membekuk, tapi sekarang mendengar pengemis itu menantangnya, dia malah menahan kakinya berdiri di tempatnya. HMM, bukankah dia sedang melaksanakan tipu daya memancing harimau meninggalkan kandang untuk memancing kupikirnya. Maka dia tidak mengejar, berdiri di tempatnya mengawasi kepergian si pengemis. Pengemis yang tadi mengintai sudah berdiri di atas genteng. Dia menoleh dan kecewa melihat Culiseng tak mengejarnya, bahkan berdiri di situ mengawasinya saja dengan sorot metu, tajam. Pengemis ini segera menyadari bahwa dia sudah gagal memancing Culiseng untuk mengejarnya, namun dia tidak kehadisan akal maka tantangnya, kau ternyata manusia pengecut tak bernyali, jangan khawatir, tak mungkin kau dikeroyok oleh teman-temanku ejeknya. Culiseng panas hatinya, tapi dia tetap tidak bergerak dari tempatnya berada. Siapa kau sahabat? Tanda tanya tegurnya bengis dan dingin. Turunlah, kalau kau punya urusan denganku, mari kita bicara di sini. Tanda petik. Huu, aku tak menyangka putra tunggal si kebiri yang sudah mau mampus itu adalah manusia paling pengecut di dunia ini, sama seperti bapak moyangnya yang selalu bersembunyi ekor tapi mencelakai rakyat memakai tangan anak buahnya mengejek pengemis itu lagi. Merah mula Culiseng. Tapi dia sudah yakin pengemis ini hendak memancingnya, maka dia tetap berdiri di tempatnya. Dengar suara dingin dia bilang, kalau kan ingin mengetahui lebih jelas tentang diriku, turunlah, aku akan perlihatkan kepadamu apakah aku ini manusia pengecut atau manusia yang tidak tahu malu seperti yang kau sebutkan. Turunlah. Tanda petik. Huu, sudah jelas kau manusia paling pengecut di dunia ini. Bukankah dengan berdiam terus di situ kau menghendaki nanti teman-temanmu, banit sesi manusia yang punya tawa yang menyebalkan itu? Atau kau mengharapkan juga bantuan orang syetio untuk bersama-sama mengeroyokku? Aku jamin kau tidak akan dikeroyok. Itu jaminanku, siapa saja yang berani mengeroyokmu, akan kuhukum seberat-beratnya menyahuti Culiseng tambah gusar. Kau tak usah banyak-banyak alasan, pulang saja ke pangkuan ibumu menyusulah sepuas-puasmu mengejek pengemis itu lagi. Habis kesabaran Culiseng. Walaupun menduga pengemis ini hendak memancingnya, tapi sekarang dia sulit mengendalikan diri. Dia jadi kalap di EJ, seperti itu. Walaupun bagaimana Culiseng masih berusia muda, perasaan yang lebih diutamakan. Dia juga yakin dirinya memiliki kepandayan tinggi, jarang orang bisa melukai dirinya, karenanya biarpun nanti ada teman-teman si pengemis yang tengah menanti di suatu tempat, dia tidak takut. Tanpa berbicara lagi badannya seperti anak panah terlepas dari busur, telah melesat menyambar ke pengemis. Tapi pengemis itu yang tahu sudah berhasil memanas-manasi hati Culiseng, tak membuang waktu, sama cepat dan gesitnya dengan ginkangnya melesat pergi meninggalkan rumah siang ke An Gioklin. Kedua orang itu jadi saling mengejar. Karena terlalu cepat mereka berlari mempergunakan ginkang tinggi badan mereka sudah tak bisa dilihat jelas, cuma tampak seperti kedua sosok bayangan yang berkelebat samar, kaki mereka seperti sudah tak menginjak bumi lagi. Untung saja waktu itu tengah malam dan sepi, kalau saja ada penduduk kota yang melihat kedua sosok bayangan yang saling kejar seperti itu, jelas akan menyangkat telah melihat dua setan yang sedang gentayangan di tengah kota. Si pengemis memang memiliki ginkang tinggi, karena sejauh itu Culiseng tetap tak berhasil mengejarnya. Biarpun Culiseng penasaran dan mengerahkan ginkangnya untuk mengejar lebih dekat pada pengemis itu, tetap saja usahanya gagal. Bahkan ketika tiba di sebuah tikungan, ia kehilangan jejak si pengemis. Bukan main mendongkol dan penasaran Culiseng, dia berpura-pura di tempat itu mencari si pengemis, yang diduga bersembunyi di sekitar tempat itu. Tapi usahanya tetap saja tak berhasil. Waktu itulah mendadal dia teringat sesuatu, dia cepat-cepat berhenti mencari jejak si pengemis, malah secepat kilat tubuhnya sudah berlari-lari kembali ke rumah siang keanggioklin. Keadaan di rumah siang keanggioklin sepi-sepi saja, tak terjadi sesuatu. Culiseng langsung ke kamarnya dan melihat barang-barang di dalam kamarnya sudah tak teratur seperti semula, bahkan buntalannya dalam keadaan terbuka. Segera Culiseng memeriksa buntalannya, tak ada yang lenyap. Hem, tentu dia mencari ini menggumam Culiseng sambil merogoh saku bajunya mengeluarkan segulung kertas, daftar orang-orang Kangowinilah yang diincarnya. Dan dia tertawa dingin, memasukkan lagi gulungan kertas itu ke dayam sakunya. Menutup jendelanya dan pergi tidur. Si pengemis tua yang semula jalan terseok-seok dan tampak lerah yang pernah mempermainkan pelayan siang keanggioklin, ternyata tak ada apa-apa pada kakinya, dia cuma pura-pura terseok-seok, karena waktu dikejar oleh Culiseng dia bisa bergerak sangat gesit. Dia berhasil memancing Culiseng sampai jauh dan kemudian menyelingap kembali ke rumah siang keanggioklin. Segera dia memeriksa kamar Culiseng, sebab tadi didengarnya banwa daftar orang-orang Kangowin yang bersedia tunduk dan bekerja pada kerajaan berada di tangan Culiseng. Tetapi pengemis ini tak berhasil menemukannya. Rupanya Culiseng selalu membawa-bawa daftar orang-orang Kangowin itu di dalam sakunya. Si pengemis membanting-banting kaki, dia menyesal tadi tak ngadu kepandayan saja dengan Culiseng, dengan kemungkinan bisa mengambil daftar orang-orang Kangowin di saku pemuda Si Chu tersebut. Dia bersusah payah memancing Culiseng dengan harapan bisa memeriksa kamar si pemuda Si Chu, tapi harapannya ternyata nihil. Barang yang dicarinya tak berhasil ditemukan. Karena tahu tak lama lagi Culiseng akan pulang ke kamarnya ini tak membuang waktu lagi pengemis meninggalkan kamar itu, cepat luar biasa dia keluar dari rumah Siangkoan Gioklin dan memang tak lama kemudian Culiseng kembali ke kamarnya, namun tak menemukan si pengemis. Pengemis itu berlari cepat sekali keluar kota. Dan dia tiba di sebuah tempat yang banyak terdapat. Batu-batu gunung berukuran besar, tubuhnya menyelingap ke belakang batu-batu gunung itu. Nona Chang panggil si pengemis perlahan suaranya. Kau sudah kembali? Jawaban dari balik batu. Ya sudah ku selidiki keadaan di rumah Siangkoan. Gioklin, dia bersama orang-orang Raja Lalim itu akan berangkat meninggalkan kota ini pada jam 4 malam ini, menuju ke kota Raja Si Pengemis duduk sambil meletakkan tongkatnya. Orauk dibalik bongkahan batu itu, Nona Chang berseru kaget. Kau, kau, karena dia melihat yang muncul seorang pengemis tua bukan Giokhon, seperti yang disangkanya. Si pengemis tertawa dia menarik kumis jenggotnya yang segera terlepas dan membuka baju luarnya, baju penuh tambalan. Aku telah menyamar sebagai pengemis, ternyata. Penyamaranku sangat baik, sampai kau juga tak mengenaliku. Chang Nguye tertawa geli, nakal kau katanya. Aku jadi kaget, ku kira pengemis mana yang mau cari urusan denganku. Aku pernah menyamar sebagai pengemis, sekarang kau menyamar sebagai pengemis jelas kita orang segolongan, dari kalangan pengemis Giokhon tertawa. Dia menceritakan tadi waktu pergi hendak-hendak menyelidiki gedung siangkan Giokhon, dia bertemu dengan seorang pengemis. Maka timbul pikiran untuk menyamar sebagai pengemis. Dia membujuk si pengemis agar menjual sepotong pakaian penuh tambalan kepadanya, kemudian dia pun memakai kumis dan jenggot palsu, mengotori mukanya, sehingga tak ada lagi orang yang mengenalinya. Karena diberi uang cukup banyak oleh Giokhon, pengemis itu tak keberatan memberikan pakaiannya sepotong pada pemuda yang tak dikenalnya ini. Kemudian Giokhon juga menceritakan pengalamannya menyelidiki gedung siangkan Gioklin, tentang rencana stankan Gioklin serta rombongannya yang akan berangkat ke Kota Raja pada jam 4 pagi ini. Hem, tampaknya kita tak mudah merampas daftar orang-orang Kangou dari tangan Chuli Seng, di sampingnya masih banyak yang lainnya, yang memiliki kepandayan tak rendah. Yang lebih berbahaya lagi Teng San Sian Su akan bersama-sama mereka. Ini sulitnya menggumam si gadis dengan muka murung. Giokhon mengangguk. Sebetulnya ini mengembirakan, kata Giokhon. Kita telah memperoleh kesempatan. Kesempatan apa yang mengembirakan? Tanya Chang Nen Wei. Tak mengerti. Kau bermusuhan dengan Teng San Sian Su, dia musuh besarmu juga orang yang harus dimusnahkan menurut perintah guruku. Maka kita bisa saja mempergunakan kesempatan ini untuk berurusan dengannya, memancingnya dan kita kemudian menghadapinya bersama-sama. Tak mungkin dia bisa merobohkan kita. Tetapi urusan daftar orang-orang Kang Ho mempunyai kepentingan yang lebih besar. Walaupun bagaimana kita harus menyingkirkan dulu urusan pribadi, kita harus berusaha mengambil daftar orang-orang Kang Ho. Kalau tidak niscaya Tio Haugen akan mengalami kesulitan dalam usaha besarnya. Chang Nen Wei mengiakan membenarkan perkataan Giokhon. Lalu mengangkat kepalanya mengawasi si pemuda. Lalu apa rencanamu tanyanya? Kita akan mengunti trombongan mereka, jika ada kesempatan barulah kita rampas daftar orang-orang Kang Ho dari tangan muridnya, Juli Seng. Tetapi kita harus bekerja hati-hati, jika gagal habislah harapan kita bisa menghadiahkan daftar orang-orang Kang Ho itu pada Tio Hanggan. Baik. Kita atur begitu saja. Tapi, Giokhon tampak keragu-ragu, dia mengawasi bimbang si gadis. Kenapa Taya Ingwee heran? Kesehatanmu belum pulih, bagaimana kita bisa menguntik mereka? Jangan khawatir, tertawa si gadis. Bukankah kita cuma menguntik mereka, dan belum bermaksud turun tangan? Selama itu aku bisa memergunakan kesempatan untuk menyembuhkan lukaku. Asal kita hati-hati, bukankah tidak ada kesulitan? Giokhon mengangguk. Mereka bertekad walaupun bagaimana daftar orang-orang Kang Ho yang berada di tangan Juli Seng harus mereka rampas, untuk diserahkan kepada Tio Hanggan. Enam orang gadis berpakaian serba putih dan semuanya cantik-cantik, bertubuh montok dan masih berusia muda, melangkah ringan memasuki sebuah pintu rembulan yang terukir indah sekali. Mereka masing-masing membawa sebuah nampan makanan. Dengan sikap hormat ke enam gadis ini masuk ke ruang yang diatur sangat mewah, yang di sekelilingnya terdapat taman bunga yang tumbuh semerbak dengan warna-warnanya yang meriah. Tak jauh dari undakan anak tangga yang menuju ke ruang mewah tersebut, ada kolam yang airnya bening, diatur langat bagus sekali. Ke enam gadis berpakaian patih ita berlutut setelah menaiki undakan anak tangga. Sian ii, dewi, kami telah menyelesaikan tugas kami, bilang ke enam orang gadis itu dengan sikap hormat sekali. Hmm, bagus. Masuklah kalian terdengar jawaban dari ruang dalam yang terhalang oleh tirai sutra yang halus dan indah. Dari dalam ruangan ini tersiar harum semerbak yang menyebabkan orang bisa merasakan, dirinya seperti berada di tempat yang sama indahnya di sorga. Ke enam gadis berpakaian serba putih itu mengiakan, mereka bangkit dan membawa nampan masing-masing masuk ke ruang dalam. Di dalam ruangan diatur sangat indah, juga luas. Di sudut kiri dari ruangan itu terdapat sebuah pembaringan, di atas pembaringan itu rebah seorang wanita yang cantik luar biasa. Sikapnya angkuh sekali, dia cuma melirik waktu ke enam gadis berpakaian serba putih itu berlutut di samping ranjangnya. Bagaimana hasil tugas kalian tanya wanita cantik yang rebah di ranjang? Semuanya berjalan lancar tak ada hal argan, Sian Li, menyahuti salah seorang dari ke enam gadis berpakaian serba putih itu. Berkat doa Sian Li, maka kami berhasil mengumpulkan beberapa pemuda yang kami anggap memenuhi persyaratan. Bagus. Tapi, apakah tak terjadi pertempuran dalam usaha kalian? Tanya Sian Li itu dengan suara tawar. Tidak, Sian Li. Bahkan lihatlah, kami berhasil mengambil hadiah-hadiah menarik ini untuk Sian Li. Setelah berkata begitu, wanita berpakaian serba putih tersebut membuka tutup nampannya, ternyata di situ terdapat barang-barang permata yang berkilauan, seperti berlian, mutiara dan giyok. Bermacam roacam perhiasan. Kelima orang kawannya juga membuka nampan masing, isinya bukan makanan, sama. Seperti nampan gadis yang pertama tadi, berisi permata mutu manikam yang nilainya sangat tinggi. Sian Li di atas pembaringan cuma melirik, tersenyum hangat. Bagus, simpanlah semuanya di tempat penyimpanan itu, kata si Dewi sambil menunjuk kepada dinding yang ada di seberangnya. Keenam gadis cantik berpakaian serba putih itu telah mengiakan dan pergi ke dekat tembok. Salah seorang di antara mereka, yang rupanya jadi pemimpin dari kelima kawannya, telah menekan sebuah tombol dan dinding itu bisa terbuka. Rupanya pada tembok itu dipasangi alat rahasia, sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga tersebut. Isi enam nampan itu dipindahkan ke dalam kotak penyimpanan di tembok. Sekarang, kata Sian Li itu setelah keenam orang gadis berpakaian serba putih tersebut berlutut lagi di samping pembaringan, kalian bawalah salah satu di antara calon-calon yang terbaik, dia berdiam sejenak, kemudian meneruskan titik yang termuda dan yang tergagah. Baik, Sian Li. Budak-budakmu akan melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya, agar Sian Li tak kecewa. Keenam gadis berpakaian serba putih itu yang rupanya pelayan Sian Li tersebut, segera mengundurkan diri. Sedangkan Sian Li itu duduk di tepi pembaringan. Dia tersenyum. Besok aku harus mendampingi bocah menyebalkan itu kembali ke kota raja. Hu! Hu! Kalau saja bukan murid Teng San Si Gundul, tidak akan ku pedulikan permintaannya untuk mengawal keselamatannya tampaknya dia jadi kesal sekali. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Sian Li itu menoleh ke pintu, dia melihat seorang pelayannya yang berpakaian serba putih sudah muncul diikuti oleh seorang pemuda berwajah putih halus dan bertubuh cukup gagah. Pemuda itu memandang bingung sekeliling ruangan dan juga pada Sian Li itu, rupanya dia tak tahu mengapa dirinya dibawa ke situ. Sian Li, tugas sudah dilaksanakan melapor pelayan itu dengan sikap hormat. Bagus Ahiang. Sekarang kau boleh mengundurkan diri, mengasolah. Nanti kalau kubutuhkan kau, akan ku panggil. Baik, Sian Li, si pelayan melirik pada si pemuda dan melangkah pergi. Waktu lewat di sisi si pemuda dia masih sempat berpesan, suaranya perlahan sekali, layani Sian Li baik-baik, jangan membuat Sian Li gusar kalau sayang jiwamu. Pemuda itu diam saja, dia tengah kebingungan. Ketika Sian Li itu melambaikan tangannya menyuruh dia maju mendekat ke pembaringan, si pemuda melangkah ragu-ragu. Siapa namamu? Tanya Sian Li halus suaranya, lirikan matanya genit sekali, bergeirah. Aku Ye A. O. Ken, menyahuti si pemuda, dia juga terheran-heran melihat di dunia ada wanita yang cantik luar biasa seperti yang ada di depannya, seperti seorang bidadari dari kahyangan. Entah apa yang diinginkan wanita cantik ini darinya? Berapa umur mutanya Sian Li itu lagi? 23 tahun? Usia yang masih muda sekali, menggumam Sian Li. Apakah kau sudah menikah? Belum. Sayang. Tentunya kau belum berpengalaman menggumam Sian Li itu lagi, membuat si pemuda yang mengaku bernama Ye A. O. Chun bertambah heran dan tidak mengerti cuma mengawasi saja. Siapakah Sian Li tanda tanya? Dan mengapa aku diajak kemari? Tanya si pemuda. Tentang siapa diriku, tak perlu kau bertanya-tanya, cukup kau panggil aku dengan Sian Li saja. Pertanyaanmu mengapa kau diajak kemari oleh pelayan-pelayanku, tentu kau bisa ketahui nanti. Sekarang aku ingin tanya kepadamu, apakah kau senang berada di sini? Pemuda itu mengawasi keadaan ruangan yang sangat mewah tersebut, kemudian mengangguk. Senang, tetapi ini tempat yang asing sekali untukku, terlalu mewah. Sian Li turun dari pembaringan, menghampiri pemuda itu, jangan pedulikan barang-barang yang tak berferjiwa itu, sekarang lihatlah padaku. Senangkah kau padaku? Pemuda itu tambah bingung, tapi melihat sinar matu yang liar dan memancarkan geirah, si pemuda tahu apa yang tengah dihadapinya, wanita yang penuh dengan pengaruh nafsu wirahi, yang genit sekali, yang tampak cantik seperti bidadari. Laki-laki manakah yang tak senang bercakap-cakap dengan wanita secantik ini? Orang gila saja masih akan memandang terbengong-bengong pada kecantikan seorang wanita, apalagi kecantikan yang luar biasa seperti wajah wanita ini yang ada di hadapannya. Maka pemuda itu mengangguk ragu-ragu. Tentu saja, aku senang, tetapi aku tak tahu siap Sian Li sebenarnya. Sian Li melangkah mendekati pemuda itu, menarik tangannya sehingga si pemuda melangkah mendekatinya, diajak duduk di pinggir pembaringan. Pembaringan itu demikian empuk dan hangat. Aku menyukai kau, tapi janganlah kau membuatku jadi sebal dengan semua pertanyaanmu yang tetek bengektak keruan itu. Sekarang aku menginginkan kau mendampingiku dengan penuh kehangatan waktu bicara tangan Sian Li merabar-rabar tangan pemuda itu yang diusap-usap lembut sekali. Tubuh pemuda itu menggigil dia tampak mengalami tekanan batin yang hebat. Darahnya mendesir lebih cepat dari yang normal. Tubuhnya semakin lama menggigil semakin keras. Harum semerbak yang menerpah hidungnya membuat semangatnya seperti melayang-layang meninggalkan raganya, apalagi sekarang tangannya diusap-usap oleh jari-jari tangan lentik berkulit halus lembut sekali membuat dadanya berdegup keras. Apa, apa maksud Sian Li tanya pemuda itu seperti orang tolol? Sian Li tersenyum, dia menarik tangan si pemuda sehingga tubuhnya berada dekat dengannya dan dia merebahkan kepala di dada si pemuda. Peluklah aku pinta Sian Li dengan suara yang sengau serak perlahan, gemetar. Pemuda itu tambah kebingungan, tapi tangannya tanpa disadari telah memeluk badan Sian Li, yang montok padat. Tuburi pemuda ini gemetaran, giginya sampai bergemerutukan. Tapi dia berusaha mengembalikan gemetar tubuhnya, biarpun selalu gagal. Hangatnya tubuh wanita cantik dalam dekapannya membuat dia seperti terbang ke dunia lain. Jari-jari tanganmu dingin sekaiwi, bisik Sian Li sambil mengusap perlahan-lahan dada pemuda ini. Dada yang berdegup keras dan cepat. O-o-o-o pemuda itu ingin melepaskan dekapannya, menarik tangannya, kaget sekali tampaknya. Tapi Sian Li sudah memeluknya. Biarpun tanganmu dingin, ku kira tak apa-apa. Memang, tangan pemuda itu dingin sekali karena perasaan yang bergolak di dalam hatinya. Dia tak kenal siapa wanita cantik yang genit dan hangat yang berada dayam pelukannya. Tetapi darahnya bergolak semakin lama semakin keras. Apalagi tangan Sian Li itu mulai berkeliaran kemana-mana, sehingga pakaian pemuda itu sudah tak keruan letaknya. Lupalah pemuda itu terhadap segalanya, dia sudah tak berferpikir apa-apa lagi, hanya satu yang diingatnya dan diinginkannya, yaitu tubuh yang montok dan hangat. Kamar itu tak berpintu, tapi tak ada seorang pun di sekitar tempat itu. Sian Li juga tak canggung-canggung bersikap mesra sekali pada pemuda tersebut. Matanya semakin lama semakin redup. Cuma, akhirnya diak kecewa setelah semuanya berlangsung, pemuda ini tak memberikan apa yang diharapkannya. Tau-tau tangan kanannya menyempok dada pemuda itu. Perlahan saja kelihatannya, tapi badan pemuda itu terpental jauh, terbanting di lantai diiringi jerit kematian. Waktu tubuhnya terbanting di lantai, dia kelojotan beberapa kali, kemudian mengejang diam, karena kepalanya telah pecah. Hu! Cuma mengotoris saja mengerutu Sian Li sambil menyambar bajunya dan mengenakannya dengan marah-marah. Kemudian dia menetpuk tangan beberapa kali. Ahi yang cepat muncul, dia tak kaget melihat pemuda yang tadi diajak masuk olehnya ke ruang itu sudah menggeletak mati dengan kepala pecah dan tubuh telanjang bulat. Apa yang disaksikannya seperti juga pemandangan yang biasa saja. Dengan sikap hormat dia berlutut. Ada perintah lagi, Sian Li? Bawah yang kedua, perintah Sian Li dengan muka yang masang manusia apa yang ke bawah ini, apapun dia tak bisa, cuma mengotori tubuhku saja. Muka Ahi yang jadi pucat, cepat-cepat dia mengangguk-anggukkan kepalanya dalam keadaan berlutut. Ampuni budakmu, Sian Li, budakmu akan berusaha mempersembahkan yang diinginkan Sian Li. Cepat laksanakan tugasmu perintah Sian Li, tanpa berani berayal. Ahi yang segera menggotong Ye Ao Chun yang masih dalam keadaan telanjang bulat dan kepala yang telah pecah hancur menyebabkan kematiannya itu, keluar dari ruangan tersebut. Seorang pelayan lainnya kawan Ahi yang sudah datang membersihkan lantai dari noda darah. Tak lama kemudian Ahi yang muncul lagi, dia bersama seorang pemuda berpakaian sebagai pelajar, yang waktu masuk ke dalam ruangan dengan senyum-senyum ceriwis. Sian Li, semoga dia tak mengecewakanmu melapor Ahi yang Sian Li yang luar biasa ini, melambaikan tangannya agar si pemuda yang tampaknya ceriwis datang mendekatinya. Pemuda itu melirik pada Ahi yang, kemudian sambil tersenyum-senyum menghampiri Sian Li mulutnya juga ceriwis sekali. Aduh, cantik luar biasa, sungguh membuat aku seperti bermimpi dan seperti sedang berada di sorga. Puji pemuda itu. Sian Li tersenyum senang mendengar pujian. Lenyap ke mendongkolan hatinya. Tanyanya, siapa namamu? Cepat-cepat pemuda ini merangkapkan kedua tangannya dan menjura. Hak Seng bermana Tio Giam Keng. Siapakah nama Nona? Nanti akanku beritahukan siapa diriku. Sekarang jawablah dulu pertanyaan-pertanyaanku, bilang Sian Li. Silahkan, silahkan, dengan senang hati Hak Seng akan menjawab dengan jujur dan sebenarnya setiap pertanyaan Nona. Apa yang ingin Nona tanyakan? Berapa umurmu? Tanya Sian Li. 27 tahun, sudah menikah? Pemuda pelajar itu tersenyum ceriwis. Apa artinya sebuah pernikahan? Bagi seorang laki-laki menikah atau tidak bukan suatu persoayan? Maksudmu? Bukankah tanpa menikah seorang laki-laki tak terikat dan bebas bersenang-senang dengan wanita-wanita yang diinginkannya? Balik tanya si pemua pelajar si Tio tersebut. Sian Li tersenyum. Maksudmu kah sudah berpengalaman dalam urusan wanita? Tio Giam Keng tersenyum ceriwis. Hak Seng tak berani berkata begitu, tapi dari sekian banyak wanita yang pernah bersenang-senang dengan Hak Seng tak ada seorang pun secantik Nona. Hari ini benar-benar Hak Seng sangat beruntung. Sian Li tersenyum penuh arti, dia menepuk tepi pembaringan, katanya, duduklah kau di sini. Tio Giam Keng menghampiri, tapi dia tidak duduk di tepi pembaringan, melainkan tangannya ceriwis sekali mencolek pipi Sian Li pujinya. Betapa cantiknya Nona, kalau tadi pelayanmu tak memberitahukan bahwa kau seorang manusia biasa, pasti aku akan menyangka bahwa kau seorang bidadari yang baru turun dari kahyangan. Sian Li menyambar menggenggam tangan Tio Giam Keng menggenggam hangat dan tangannya yang lain mengusap-usap. Kau pemuda yang sangat menyenangkan dan dia menarik tangan pemuda itu. Tio Giam Keng sengaja membiarkan tubuhnya terseret maju ke dekat Sian Li dan malah kedua tangannya tau-tau merangkul tubuh yang padat berisi. Dia juga mencium pipi Sian Li dengan napas yang mendengus hangat. Nona, kau cantik sekali, mati pun aku rela jika bisa bersama kau satu malam saja bisik Tio Giam Keng merayu. Sian Li tertawa kegelian karena cuping telinganya dicium lagi oleh pemuda itu. Benarkah rintih Sian Li bergelinjang dalam rangkulan si pemuda, matanya liar dan basah berminyak? Benar, di dunia ku kira tak ada wanita yang bisa menandingi kecantikanmu, benar-benar mengherankan dan hampir membuatku tak percaya bahwa di dalam dunia ada wanita secantik kau. Sian Li memeluk erat, hangat sekali. Kedua orang ini lupa segalanya. Keadaan di ruang itu menjadi panas sekali, biarpun hawa udara di luar ruang yang terbuka itu sangat dingin, tapi kedua orang ini seperti tak merasakannya. Tio Giam Keng yang sehari-harinya seorang pemuda bododoran pengganggu anak istri penduduk, ternyata memang sangat pandai merayu. Tapi, setelah semuanya menjadi dingin, kembali Sian Li kecewa. Dia mengambil jubah luarnya yang tipis, tubuhnya yang montok berbayang samar. Dia cemberut dengan muka masam. Mana kepandainmu yang kau tonjol-tonjolkan tadi? Bukankah kau mengatakan pandai sekali? Dalam urusan wanita mengejek Sian Li melirik pada Tio Giam Keng yang rebah lemas di pembaringan. Pemuda pelajar ini menyeringai tertawa. Nanti kita ulangi, akanku perlihatkan kepadamu yang lebih luar biasa, jangan kau menghinaku dulu, bukankah kita belum selesai sampai di sini? Hem, bicaramu terlalu besar, aku tak percaya lagi padamu. Tadi kau bilang rela mati jika dapat bersenang-senang denganku, walaupun hanya untuk satu hari saja, bukan? Muka Tio Giam Keng berubah pucat, sampai terlompat duduk memandang Sian Li dengan matah, terbuka lebar-lebar. Aku, apakah aku tak berhasil menyenangkan hati? Nona tanyanya gugup. Tahu-tau tangan Sian Li menjambak rambut pemuda itu, menghentaknya. Dia sama sekali tak menjawab pertanyaan pemuda itu. Hentakannya itu menyebabkan tubuh si pemuda si Tio terlempar ke lantai dengan bantingan sangat keras, sampai dia menjerit kesakitan. Jawab pertanyaanku. Bukankah tadi kau bicara seperti itu bentak Sian Li dengan suara dingin? Tio Giam Keng meringis kesakitan, dia mengusap-usap pinggul dan merabah kepalanya. Karena rambutnya tadi ditarik dan dijambak keras sekali. B. Benar, memang aku bicara begitu, tapi aku akan berusaha untuk menyenangkan kau, Nona. Percayalah, aku akan berusaha menyenangkan kau. Muka Sian Li dingin sekali, melangkah mendekati si pemuda dengan tindakan kaki perlahan-lahan. Sedikit pun tak tampak perasaan apa-apa di mukanya. Tiba-tiba dia bilang, kau juga pemuda tidak berguna, menyebalkan. Lemaslah tubuh Tio Giam Keng, tahulah dia apa yang akan menimpa dirinya. Tadi sudah diberitahukan oleh Ai Hyang bahwa dia tak berhasil menyenangkan hati majikannya, telah kalah dia. Cepat-cepat dia menggoyang-goyangkan tangannya. Dengar dulu, Nona, dengar dulu, tapi, baru bicara sampai di situ, dia menjerit sekuat suaranya, Karena kepalanya dirasakan seperti ditancap cakar-cakar besi, kelima jari tangan Sian Li sudah menoblos batok kepalanya, sampai berlobang dalam sekali. Metle, Tio Giam Keng terbuka lebar-lebar seperti tak percaya apa yang terjadi, mulutnya terbuka, suara jeritannya berubah menjadi suara mengorok, tubuhnya berkelojotan dua kali, Kemudian kejang, jiwanya sudah melayang waktu Sian Li mencabut kelima jari tangannya yang berlumuran darah campur otak dari kepala Tio Giam Keng. Pemuda pelajar itu sudah menggelep tak tak bernafas lagi. Hem mendengus Sian Li dengan wajah yang mengejek. Dwee Sin Moli hendak dipermainkan oleh kau. Mana bisa? Dengan sombong kau memiliki kepandayan yang tinggi dalam rayuan dan cumbuan pada wanita, nyatanya kau tak lebih dari seekor anjing keparat. Sudah pantas dan cukup layak kau dihukum mati dengan kera demikian. Setelah berkata begitu, Sian Li berteriak keras memanggil lah yang cepat sekali ah yang muncul. Melihat tangan Sian Li berlumuran darah cepat-cepat dia mempergunakan swaskom air dan sepotong kain sutera mencucinya hati-hati. Kembali kau gagal menyerahkan orang yang benar-benar kuinginkan, ah yang, bilang Sian Li, yang ternyata tak lain dari Bwee Sin Moli, iblis wanita yang paling ditakuti orang-orang Kangou. Tawar suaranya, ya, Sian Li, budakmu akan berusaha mencari pemuda yang benar-benar bisa jadi idaman hati Sian Li, menyahuti Ah Yang, sambil membersihkan hati-hati sekali kelima jari tangan Bwee Sin Moli. Kukira sulit mendapatkan pria tambatan hati seperti yang kuinginkan. Telah lebih dari 50 orang pemuda yang gagal memenuhi keinginanku. Dan mereka semuanya harus membuang jiwa di ruang ini. Lama-lama aku jadi berpikir, apakah semua laki-laki memang tak memiliki kemampuan untuk menyenangkan diriku? Aku mulai khawatir tak ada pemuda yang bisa menyenangkan hatiku. Sian Li jangan khawatir, Ah Yang bicara hati-hati sekali. Nanti suatu saat, jika sudah sampai waktunya, tentu budak-budakmu berhasil mencarikan kau pemuda yang benar-benar dapat menyenangkan hatimu. Sian Li tertawa-tawar. Ya mudah-mudahan saja begitu, katanya. Tapi biarpun pemuda-pemuda itu bisa menyenangkan hatiku, sedikitnya mereka sudah memberikan kemajuan buat latihan ngawakanku. Karena itu aku tak terlalu menyesali kau, Ah Yang. Terima kasih Sian Li Ah Yang selesai membersihkan jari-jari tangan Sian Li. Dia membawa pergi waskom yang berisi air merah bercampur darah. Kemudian kembali untuk memberikan wangi-wangian pada tangan Bue Simo Li. Bue Simo Ii rebah saja di pembaringan, seperti sedang berpikir sesuatu, sampai akhirnya ia menghela nafas dalam-dalam. Apa yang Sian Li pikirkan, tanya Ah Yang. Tak usah Sian Li gelisah, budak-budakmu akan sekuat tenaga mencari pemuda yang Sian Li inginkan. Aku sedang memikirkan, jika saja 50 orang pemuda lagi gagal menyenangkan hatiku, berarti kekecewaan hatiku semakin besar, namun latihan iwakanku sudah cukup kuat dengan diperoleh lebih dari 100 hari hidup pemuda-pemuda itu. Namun aku masih khawatir, apakah sudah cukup dan sama kuatnya seperti yang dimiliki Teng San Sian Su? Teng San Sian Su tak berarti apa-apa bagi Sian Li, jika Sian Li telah menyelesaikan latihan Sinkangmu, tentu Teng San Sian Su bisa Sian Li atasi. Dia memang memiliki kepandayan tinggi, tapi mana bisa menandingi Sian Li Ah Yang memuji dengan sikap sungguh-sungguh. Senang hati Bwe Simmo Li. Aku cuma khawatir, dari 100 hari hidup pemuda-pemuda itu tidak semuanya murni. Mereka ada yang sudah pernah main perempuan-perempuan lain, tidak perjaka murni. Kalau begitu, nanti budak-budakmu mencarikanmu pemuda-pemuda yang benar-benar masih perjaka, berjanji Ah Yang. Mana bisa menggumam Sian Li dengan mata memandang kosong pada langit-langit kamar? Apakah kau bisa tahu dan memastikan seorang pemuda masih perjaka tulen? Laki-laki biasanya pembohong, juga biarpun mereka belum menikah, sulit menjamin mereka masih perjaka asli. Pipi Ah Yang berobah merah, mengangguk. Benar apa yang Sian Li bilang, tapi budak-budakmu nanti akan berusaha menyelidiki sebaik-baiknya sebelum menyeret pemuda manapun kehadapan Sian Li. Paling tidak, mereka masih belum menghambur-hamburkan terlalu banyak sari hidupnya, baru satu-dua kali saja dia bersenang-senang dengan wanita lain, itupun kalau benar tidak ada pemuda-pemuda yang masih perjaka. Tiba-tiba Bu Yairi Moli bangun duduk dan tersenyum. Ah Yang, kau benar-benar muridku yang setia dan patuh, yang selalu berusaha menyenangkan hatiku. Baiklah, jika kau berhasil mempersembahkan pemuda yang kuidam-idamkan, yaitu masih perjaka asli, akan kuwariskan kau pukulan maut, engkutkun, pukulan tulang elang. Ah Yang cepat-cepat berlutut. Terima kasih atas budi kebaikan Sian Li. Budakmu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pemuda-pemuda yang Sian Li inginkan. Baiklah, ku kira jari-jari tanganku sekarang sudah bersih, kata Bu Yairi Sim Moli. Bereskan mayat pemuda itu. Ya, Sian Li, cepat-cepat ahi yang membawa mayat Tio Giam Keng, kemudian datang kembali membersihkan lantai, sedangkan Bu Yairi Sim Moli. Rebah di pembaringan empuk mewah itu dengan pikian menerawang memikirkan sesuatu. Mendadak Chun Hyang, salah seorang murid Bu Yairi Sim Moli lainnya muncul dan berlutut dengan sikap sampat menghormat. Melapor pada Sian Li, Teng San Sian Su datang berkunjung dan sedang menanti di luar. Apakah boleh dibiarkan kemari bilang Chun Hyang? Alis Bu Yairi Sim Moli mengkerut, tapi akhirnya dia mengangguk. Suruh dia masuk, suaranya perlahan. Dia juga sudah merapikan pakaiannya. Chun Hyang mengundurkan diri. Waktu Ah Hyang ingin keluar meninggalkan ruangan setelah membersihkan lantai dari percikan nona darah, Bu Yairi Sim Moli memanggilnya, kamari kau, Ah Hyang. Cepat-cepat ahi yang mendekat, Bu Yairi Sim Moli mengawasi muridnya, Dengan suara perlahan dia bilang, pergi kau selidiki, apa yang tengah dilakukan Chuli Seng dan yang lain-lainnya di rumah siang kean Giok Lin, nanti berikan laporan kepadaku. Baik, Sian Li tanda seru menyahuti Ah Hyang, dia mengundurkan diri. Bu Yairi Sim Moli duduk terdiam di pinggir pembaringan. Otaknya tampak bekerja sedang menikirkan sesuatu lah ingat, sekarang ini bekerja buat Chu Kong Kong dan selalu diperintah-perintah oleh Chuli Seng, putra Chu Kong Kong, sebetulnya membuat hatinya tidak puas. Tapi dia jari pada Teng San Sian Su, guru Chuli Seng, karenanya juga sementara ini dia tidak memperlihatkan perasaan tidak puasnya tersebut, cuma saja diam-diam dia telah melatih dengan giat semacam ilmu tenaga dalam kelas 1, dengan bantuan dari sari hidup pemuda untuk mencapai kesempurnaan, karena Sien Kang yang dilatihnya agak sesat. Dia mempunyai rencana, kalau latihannya sudah dirasakan cukup, akan dipergunakan menghadapi Teng San Sian Su, berusaha untuk merobongkannya. Kalau berhasil, dia selanjutnya tak mau dibawah perintah Chuli Seng. Dengan bantuan 12 orang murid-muridnya, dia mencari pemuda-pemuda yang dikehendakinya. Waktu itu Chun Hiang telah muncul kembali mengiringi seorang pendeta bertubuh ke kardan perkasa. Dialah Teng San Sian Su, satu-satunya orang yang berhasil menundukan Bue E. Simmoli, yang kepandainya lebih tinggi dari iblis wanita tersebut. Waktu memasuki ruangan, Teng San Sian Su sudah tertawa dengan suara parau. Bialan Moai Moai, mengapa kau menjauhi diri dari rombongan kami tegur pendeta ini? Bue E. Simmoli Liok Bialan cepat-cepat menyambut si pendeta dengan muka berseri-seri, ramai senyumnya. Siapa sangka aku memperoleh kesempatan dan kehormatan dikunjungi Taisu? Sementara ini aku hendak beristirahat, sambil menunggu perintah Taisu, karena itu aku tak menggabungkan diri dengan muridmu itu, Chuli Seng. Kukiraka sudah mau memisahkan diri dari kami, kata Teng San Sian Su, tawar. Tapi mudah-mudahan saja dugaanku itu keliru. Mana berani aku memisahkan diri dari Taisu, justru Taisulah satu-satunya orang yang kuandalkan untuk menghadapi semua orang Kang O. Teng San Sian Su tertawa bergelak-gelak. Benarkah itu? Kukiraka sendiri merupakan iblis wanita yang sangat ditakuti oleh semua orang Kang O. Bagaimana mungkin kau harus mengandalkan aku lagi sebagai tulang punggungmu? Tanda tanya. Taisu terlalu memuji, bilang Bue E. Simmoli. Percayalah Taisu, kau satu-satunya orang yang ku kagumi. Jika aku menemui kesulitan tentu hanya kepadamu saja aku bisa meminta pertolongan. Bukankah begitu? Si pendeta tersenyum, mengawasi Bue E. Simmoli. Iblis wanita ini semakin lama semakin cantik saja. Biarpun usianya sudah tidak muda lagi, namun Liu Bielan benar-benar merupakan wanita sangat cantik yang kemontokan tubuhnya tidak kalah dibandingkan dengan gadis-gadis muda remaja. Bukan main kagumnya Teng San Sian Su, karena kecantikan wajah Bue E. Simmoli memiliki daya tarik tersendiri yang sungguh menggairahkan, matanya yang bersinar memancarkan gairah seakan memiliki kekuatan magnet membetut sukma. Bielan Moai Moai, kau semakin lama kian cantik saja, puji Teng San Sian Su, karena goncangan hati yang dialaminya melihat kecantikan Bue E. Simmoli yang benar-benar mengagumkan. Kukira, banyak sekali pria yang sudah bertekuk lutut di bawah kakimu, bukan? Jangan memujiku terus-menerus, Tai Su, lama-lama aku tak kuat lagi menerima pujianmu dan nanti bisa jadi berkepala besar, merendah liok Bielan. Apakah memang aku masih cantik? Tentu, aku tak sangka bahwa semakin lama kak semakin cantik saja. Hari ini baru kulihat bahwa kau memang benar-benar sangat cantik. Bue E. Simmoli tertawa, menghampiri si pendeta, kemudian merangkul leharnya. Tai Su, tertarikah kau pada kubisik Bue E. Simmoli dengan sikap manja, matanya memandang dengan geirah, tubuhnya begitu hangat memeluk si pendeta dadanya yang padat membusung rapat menekan dada si pendeta. Sudah berapa banyak pemuda yang kau korbankan, Bielan Moai Moai balas tanya si pendeta. Bue E. Simmoli terkejut, dia merenggangkan pelukannya, menatap si pendeta seperti tidak mengerti apa yang ditanyakan si pendeta. Apa maksudmu, Tai Su? Ku dengar akhir-akhir ini murid-muridmu rajin sekali menangkapi pemuda-pemuda-muda sama seperti seorang pemburu menangkap kelinci-kelinci saja. Tentu semuanya itu atas perintahmu, bukan? Aku kesepian, Tai Su, akhirnya Bue E. Simmoli bisa mengendalikan goncangan hatinya. Semula dia menyangka si pendeta mengetahui dia memanfaatkan sari hidup pemuda-muda itu untuk kepentingan latihan sinkangnya. Tapi, dia masih tak yakin bahwa Teng San Sian Su mengetahui hal itu, maka dia beralasan bahwa dia kesepian. Tak ada seorang pun yang mau menemaniku. Pemuda-pemuda itu bodoh-bodoh semua tak ada yang bisa menyenangkan hatiku, maka aku mengganti-ganti mereka. Mengapa tidak memberitahukan kepadaku sejak dulu bahwa kau kesepian, biarlah orang Aimoai bilang si pendeta sambil tertawa dan memeluk Bue E. Simmoli. Jika saja kau mau berterus terang padaku, maka aku dapat mengembirakan hatimu. Benar usiaku tidak muda lagi, tapi ku tidak bicara soal pengalaman dalam urusan yang satu itu aku jauh lebih menang dibandingkan dengan pemuda manapun juga. Akaha, Taisu mana mau padaku? Aku manusia apa sehingga bisa menerima kehormatan dari Taisu sengaja Bue E. Simmoli merendah, sedangkan hati ia merasa lega, sebab si pendeta sudah tidak mendesaknya terus masalah pemuda-pemuda yang ditawan oleh murid-muridnya. Tampaknya si pendeta mau mempercayai keterangannya bahwa di aku kesepian dan hendak ditemani dan dihangati oleh pemuda-pemuda itu, Taisu hanya bergurau saja. Teng San Sian Su merangkul Bue E. Simmoli dengar sungguh-sungguh dia bilang, Siapa yang mengatakan aku main-main? Apakah aku pernah bicara main-main dengan kau? Bialan Moai Moai? Aku telah bicara yang sejujurnya bahwa aku hari ini baru menyadari kau sebenarnya seorang wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, kedatanganku. Kemari sebetulnya hendak memberitahukan kepadamu bahwa jam pukul 4 pagi hari ini kita akan berangkat ke Kota Raja, Tapi siapa sangka justru aku melihat kau demikian cantik, marilah kita melewatkan sisa-sisa waktu kita berdua, untuk bersenang-senang. Bue E. Simmoli tertawa bergelinjang dalam pelukan si pendeta, liar sekali. Dan memang akhirnya dia harus mengakui Teng San Sian Su bisa melebih dari kemampuan pemuda-pemuda yang pernah coba menghangatinya dan pada akhirnya dibunuh-bunuhnya itu. Satu kemenangan Teng San Sian Su dia memiliki sinkang yang sudah terlatih tinggi maka dia bisa memakai sinkangnya yang disalurkannya sekehendak hati untuk menyenangkan Bue E. Simmoli. Ruangan yang semula dingin itu jadi hangat, Teng San Sian Su sendiri seperti lupa bahwa tak lama lagi, jam pukul 4 pagi dia harus berangkat bersama rombongan muridnya untuk kembali ke Kota Raja. Dia sibuk sekali dengan Bue E. Simmoli. Dua orang manusia yang berbeda kelamin tapi memiliki tabiat dan watak sama buruk dan bejatnya, telah bertemu dan merasa sangat cocok. Satu dengan yang lainnya menyebabkan mereka berdua lupa pada segala sesuatu apapun juga. Dua manusia yang sama kejamnya dan sama sesatnya ini, menghalalkan apapun yang mereka senangi. Karenanya juga, mereka sudah tak peduli lagi setelilingnya, mereka terlalu sibuk untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya. Dua si M. R. N. Oli sendiri sebetulnya memiliki rencana yang cuma diketahui olehnya. Dia sengaja melayani Teng San Sian Su dan berusaha menyenangkan hati si pendeta, jika bisa dia hendak menguasai pendeta ini dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Benar kepandaian Teng San Sian Su lebih tinggi darinya, tapi Teng San Sian Su tetap seorang laki-laki. Bukankah ada kata-kata yang menyatakan bahwa laki-laki biasanya bertekuk lutut di bawah kaki wanita cantik? Dan B. W. S. M. Oli ingin memanfaatkan kecantikan wajah maupun kemontokan badannya menaklukan Teng San Sian Su dan rencana-rencananya itu sudah memenuhi otaknya, dia menghendaki juga kepandaian Teng San Sian Su. B. E. S. M. Oli yakin, jika berhasil memakai kecantikannya menundukan pendeta ini jelas akhirnya ia berhasil memujuk si pendeta untuk memberitahukan kewahoat, teori, ilmu silat andalan si pendeta tersebut. Jam 4 pagi rombongan Culi Seng meninggalkan gedung Siang Kuan Giyoklin mereka terdiri dari orang-orang yang berkepandaian tinggi sekali. Bahkan di antara mereka tampak Teng San Sian Su. B. E. S. M. Oli, Pak Mo Teng Mo, S. Mo dan Lem Mo, Banit Se, Tio Ye Uliang dan si pengemis tua yang sudah mengkhianati Kaepang yaitu Kiu Chi Sien Kai Ho Beng Su. Siang Kuan Giyoklin selalu jalan berendeng di samping Culi Seng, dia berusaha bermuka-muka pada putra Cukongkong ini. Dengan jumlah mereka yang cukup banyak dan semuanya terdiri orang-orang berkepandaian tinggi, siapa yang berani untuk menghadang mereka buat merebut daftar orang-orang Kano? Siapa yang memiliki nyali dan keberanian untuk berurusan dengan rombongan orang-orang yang semuanya sangat lihai dan ganas ini? Teng San Sian Su sudah memberitahukan kepada semua orang dalam rombongannya bahwa mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki sampai di kota Ceng Sia, dari sana barulah mempergunakan kuda. Alasannya agar tidak terlalu menarik perhatian orang. Sedangkan pasukan tentara kerajaan yang semula dibawa Culi Seng diperintahkan pulang lebih dulu ke kota raja, karena Teng San Sian Su bilang mereka tak diperlukan lagi. Dengan adanya, dia dalam rombongan itu, ditambah oleh tokoh-tokoh persilatan yang semuanya lihai dan berkepandaian tinggi, tak ada yang perlu dikuatirkan lagi. Rombongan Teng San Sian Su tiba di depan lembah yang ada di kaki Gunung Cusan sebelah barat, pada sore itu, mereka bermaksud beristirahat di situ. Tapi, waktu Teng San Sian Su tengah mengatur rombongannya untuk mengambil posisi yang berpencar mendirikan tenda-tenda, mendadak terdengar suara langkah kaki kuda yang dilarikan cepat sekali. Metu Teng San Sian Su berkilat tajam, menoleh menatap bengis kepada penunggang kuda yang tengah mendatangi. Ternyata penunggang kuda itu seorang laki-laki tua berusia 60 tahun lebih, tubuhnya kurus mukanya pucat seperti orang penyakitan dan lemah. Penunggang kuda itu melarikan terus tunggangannya tanpa menoleh. Banit Se segera hendak mengejar, tapi ditahan Teng San Sian Su. Biarkan dia pergi. Tak mungkin dia metu-metu musuh. Siapa yang memiliki nyai untuk berurusan dengan kita? Banit Se mengiakan dia juga melihat penunggang kuda itu pucat dan lemah seperti orang penyakitan, karenanya dia pun yakin bahwa orang itu metu-metu musuh. Mereka mendirikan tenda-tenda yang jaraknya terpisah cukup jauh, maksud Teng San Sian Su jika ada rombongan musuh menyerang, mereka tidak terkepung di suatu tempat, ini bisa memungkinkan mereka memberikan perlawanan kepada musuh. Tempat di mana rombongan Teng San Sian Su bermalam ternyata sangat sepi, tak terlihat seorang manusia pun lewat di jalan depan lembah tersebut sejak orang bermuka pucat dan lemah berpenyakitan itu, tak ada orang lain yang lewat di situ. Maghrib telah lewat, malam membuat tempat itu jadi gelap. Rombongan Teng San Sian Su beristirahat. Sedangkan Teng San Sian Su di dalam tendanya bukan seorang diri, melainkan berdiam dengan Bue E. Simwoli. Mereka tengah bermesra-mesraan untuk melenyapkan dinginnya hawa malam. Tetapi, di luar dugaan pengelihatan Teng San Sian Su dan rombongannya, justru di antara semak belukar di kegelapan malam beberapa sosok tubuh bergerak hati-hati dan perlahan-lahan mendekati tenda-tenda tersebut, jumlah sosok tubuh itu mungkin lebih dari 10 orang, semuanya berpakaian penuh tambal, tanda bahwa mereka adalah rombongan pengemis. Dari sikap pengemis-pengemis yang mendekati tenda, jelas mereka bersikap hati-hati, agar orang-orang yang tengah beristirahat di dalam tenda itu tak mengetahui kedatangan mereka. Lama juga rombongan pengemis itu mengintai tenda-tenda rombongan Teng San Sian Su, sampai akhirnya waktu mendekat di tengah malam, terdengar suara pekek kera, dan para pengemis itu mendekam di tanah. Ternyata suara pekek kera itu adalah pekek pemimpin mereka, yang meniru pekek seekor kera. Rupanya waktu yang mereka nantikan telah tiba. Pengemis-pengemis itu pun bukan hanya belasan orang saja, sebab di belakang mereka ada rombongan pengemis lainnya, yang jumlahnya cukup banyak, mungkin hampir 20 orang. Mereka rupanya memecah diri menjadi dua rombongan dan perintah-perintah dikeluarkan oleh pemimpin mereka dengan meniru suara pekek kera. Perlahan-lahan mereka merangkak mendekati tenda-tenda rombongan Teng San Sian Su. Waktu terdengar lagi suara pekek kera, mendadak rombongan pengemis itu menyerbu salah sebuah tenda yang ada di sebelah kanan, kurang lebih delapan orang yang menyerbu masuk ke dalam tenda itu. Kepandayan mereka rata-rata tinggi, karena selain gesit, mereka pun dapat melakukan penyerangan ke arah tempat yang mereka duga penghuni tender bah tidur. Namun mereka kecewa. Tenda itu kosong, tidak ada seorang manusia pun juga. Cepat-cepat kedelapan pengemis itu menerobos keluar dari tenda, tapi sudah terlambat. Di situ tampak Juli Seng berdua Tio Ye Uliang menghadang jalan keluar pengemis-pengemis itu. Tanpa banyak bicara pengemis-pengemis itu menerjang Tio Ye Uliang dan Juli Seng, tapi kedua orang tersebut masing-masing memiliki kepandayan tinggi, dua orang pengemis yang maju paling depan dibikin terpental oleh pukulan tangan Juli Seng, sedangkan Tio Ye Uliang membuat terbanting seorang pengemis lainnya. Lima orang pengemis lainnya dekat menerjang terus, tapi dengan mudah merekap pun dirubuhkan, Juli Seng mempergunakan pukulan-pukulan Leong Bengkun merobohkan lawan-lawannya karenanya para pengemis itu jadi tak berdaya, sedangkan Tio Ye Uliang mempergunakan pedangnya untuk melukai lawan-lawannya. Kedelapan pengemis yang terpelanting itu merangkak bangun. Juli Seng maju hendak membekuk salah seorang di antara mereka, mendadak pengemis itu mengayunkan tangannya. Juli Seng melihat lawannya menyerang mempergunakan senjata rahasia, mengibaskan tangannya untuk menghalau senjata-senjata rahasia lawan. Tapi dia mengibas tempat kosong, karena tak ada senjata rahasia yang berhasil disampoknya. Rupanya si pengemis cuma menggertak dengan gerak. Tangannya tersebut, begitu Juli Seng mengibas, dia menubruk mementurkan kepala pada perut Juli Seng. Kaget pemuda cecu, dia coba berkelit, tapi terlambat, samping pinggangnya masih kena diseruduk oleh pengemis itu. Sakit dan gusar Juli Seng tak pikir dua kali, telapak tangannya menghantam dasyat punggung pengemis itu, sampai terdengar suara das. Buk, disusul suara tertahan dari si pengemis. Tapi kemudian secepat kilat pengemis itu berlari menerobos keluar tenda, tangannya kembali bergerak. Juli Seng menubruk karena menyangka pengemis ini cuma ingin menggertaknya lagi. Tapi dadanya segera jadi panas, karena sesuatu benda meledak keras di depan dadanya, asap tebal mengepul di dalam tenda itu. Pengemis-pengemis lainnya juga bersama-sama secara berbareng telah membanting sesuatu benda, yang meledak dan mengeluarkan gumpalan asap, sehingga di dalam tenda itu penuh oleh gumpalan asap. Gumpalan asap itu membuat metu Juli Seng dan Tio Ye Uliang jadi pedih-pedih, mereka mengibas-ngibaskan lengan baju untuk membuyarkan gumpalan asap dan menerobos keluar. Setelah berada di luar tenda, mereka bisa bernapas lega. Tapi pengemis-pengemis itu sudah lari cukup jauh. Kejar teriak Tio Ye Uliang, tapi lengannya dipegang Juli Seng. Jangan biarkan mereka lolos, Kongcu. Tio Ye Uliang masih ngotot agar Juli Seng bersama dia mengejar pengemis-pengemis itu. Tapi Juli Seng tetap menahannya biarkan mereka pergi. Pengemis-pengemis yang lainnya, yang tadi menyerbu ke tenda lain, sudah berhasil melarikan diri juga setelah membanting cukup banyak bahan-bahan peledak yang menimbulkan gumpalan asap tebal. Tadi Teng San Sian Su berdua Bwe Sim Moli tengah asik masuk hangat mesra, jadi terkejut ada beberapa pengemis yang menerjang masuk ke dalam tenda mereka. Teng San Sian Su menghantam dengan telapak tangannya, dua orang pengemis terjengkang rubuh, tapi waktu Teng San Sian Su hendak bangun, berdiri untuk menghajar pengemis-pengemis yang lain, sudah terdengar suara ledakan yang ramai dan tenda itu sudah dipenuhi oleh asap tebal. Rupanya pengemis-pengemis itu membanting beberapa bahan peledak yang menimbulkan gumpalan asap tebal di dalam tenda. Bukan main gusar Teng San Sian Su dan Bwe Sim Moli, mereka berusaha mencari jalan keluar dari tenda, karena napas mereka sesak dan mati mereka pedih sampai mengeluarkan air mata. Tetapi pengemis-pengemis yang lain sudah melarikan diri. Banit Se, Pak Mo, Tong Mo, Lem Mo dan Simo sudah keluar dari tenda mereka, tapi disambut oleh pengemis-pengemis yang melemparkan bahan peledak yang mengeluarkan asap tebal, sekitar tempat itu jadi penuh oleh gumpalan asap yang tebal. Begitu juga ketika Ho Beng Su keluar dari tendanya, disambut oleh ledakan-ledakan yang menyebabkan keadaan di sekitarnya penuh oleh gumpalan asap. Ho Beng Su memaki kalang kabutan sambil menghibas-ngibaskan lengan bajunya untuk menghalau gumpalan asap itu, sambil menyerang membabi buta dalam gumpalan asap kepada pengemis-pengemis tersebut. Gumpalan-gumpalan asap itu tidak terlalu lama sudah membuyar dan keadaan di depan lembah bisa terlihat jelas lagi. Tapi disitu sudah tak ada pengemis-pengemis yang tadi menyerang, mereka telah meninggalkan tempat itu. Kejar teriak Teng San Sian Su. Mereka tak mungkin bisa pergi jauh. Tapi Culi Seng cepat-cepat menghampiri burunya. Su Hu, biarkan mereka pergi, kita jangan memecah kekuatan dengan mengejar mereka ke berbagai jurusan. Jika nanti mereka datang lagi, kita baru habisi mereka. Teng San Sian Su mendongkol bukan main, tapi dia anggap alasan yang dikemukakan muridnya memang benar. Kalau mereka mengejar pengemis-pengemis itu, jelas mereka harus membagi diri ke empat penjuru, karena mereka tak mengetahui kemana perginya pengemis-pengemis itu, apakah ke jurusan selatan, barat, utara atau timur. Dia tidak memaksa lagi untuk mengejar pengemis-pengemis itu. Culi Seng merogoh sakunya, tiba-tiba mukanya berubah. Dia juga mengeluarkan seruan tertahan. Kenapa tanya Teng San Sian Su dan yang lainnya hampir berbareng, hati mereka merasa tidak enak menduga sesuatu. Daftar itu dapat dicopet oleh salah seorang pengemis-pengemis itu yang membentur pinggangku dengan kepalanya, menyahuti Culi Seng. Hah? Celaka berseru Tio Ye Uliang dan Siang Kean Giyoklin hampir bersamaan. Kita harus mengejar mereka. Culi Seng sudah menggeleng, sikapnya sudah tenang kembali. Tenang. Tenang dia memberi isyarat agar semua orang mendekat padanya. Aku sudah menduga, katanya dengan suara perlahan, banyak pihak yang akan menghadang perjalanan kita. Karena siang-siang sudah ku siapkan salinan daftar nama orang-orang Kangowi itu. Tentu saja yang ku kantongi ini adalah daftar orang-orang Kangowi yang keliru, bukan yang sebenarnya. Dengan kera demikian kita bisa membuat mereka saling mencurigai, karena mereka tak mengetahui siapa yang benar-benar telah bersedia untuk bekerja demi kerajaan. Aku menulis nama-nama mereka yang tak bersedia bekerja sama dengan kita. Muka orang-orang itu jadi berubah tenang, malah tersenyum-senyum. Siang kean dioklin malah segera memuji, sungguh cukong cu sangat cerdik. Dengan demikian mereka akan keliru memusuhi teman-temannya sendiri. Bagus. Selanjutnya kita, harus hati-hati, karena ku kira masih ada rombongan iainnya yang mengincar daftar nama-nama itu. Tanda petik. Culi Seng mengangguk. Ya aku telah membuat lagi daftar palsu, kalau mereka hendak mengambil daftar palsu itu, tentu kita tak perlu mati-matian mempertahankan, karena kita tak akan menderita kerugian apapun juga, bahkan mendapat keuntungan mereka jadi saling curiga-mencurigai di antara sesama teman mereka. Teng San Sian Su menarik tangan muridnya. Daftar nama-nama orang Kang Ho yang asli kau simpan di mana? Masih tangan muridnya. Terima kasih.